Hai aku Tasya, aku Yusi, kembali lagi bersama kami di Masak.TV Hari ini kedatangan Mbak Yusi lagi, senang banget Oke, hari ini kita mau bersehat-sehat ria lagi, pakai apa nih? Tetap dengan smoothie, yang dia siasnya, luasanya lebaran Jadi disini kita bikin basic anti-inflammation smoothie Oke, langsung aja Mbak Yusi, kita mau ngapain dulu nih? Pertama adalah mau warnain yoghurtnya dulu, pakai coconut yoghurt yang warnanya putih Mau aku warnain ada hijau tua, hijau muda, sama ada kuning Kita warnain dulu yang hijau, muda dulu deh Masukin semua coconut yoghurt yang tadi udah dibikin Coconut yoghurtnya, resepnya gimana? Mungkin bisa langsung cek aja di bawah Oh iya, bisa disini Kita lautkan dulu sama air Bisa diganti daun suji ya Oke, kita hilang ke senjataku untuk membuat smoothie art Nah kalau smoothie art, senjatanya ini Boleh, boleh, kalau yang ini tadi apa? Moringa Moringa, daun kelor Jadi smoothie art ini maksudnya ya, jadi kayak latte art ya? Kayak latte art, iya, adekasinya dari situ Mbak Yusi Oh oke, smoothie yang sehatnya, non-kafein Jadi mau sehat, mau diet Tidak cuma ya udah bikin-bikin aja, terus diminum gitu kan Bisa kalau misalnya agak bosen sambil hias-hias Ini ada warna dari kuning juga Oke, jadi disini ada tiga ya buat warnainnya Oke, jadi tadi ngewarnain si coconut yoghurtnya Udah ya, jadi ada ijau tua, ijau muda, sama kuning Ya, sekarang kita beli smoothie-nya, jadi pakenya pake frozen nanas Frozen nanas Di-frozen dulu supaya nanti kasih smoothie-nya kering ya Oke, kita masukin ini Mbak Masukin aja Si nanas dan persimennya, kesempatnya, udah dimasukin Sekarang apa lagi? Coconut milk Oke Masukin Semua? Kira-kira segini deh Mbak Oke Semua aja tuh ya Oke Kunyatan anggung Iya Oke, lemon juice Semua? Enggak, jalan Oke Sudah? Ya Ini kunyit terakhir Ini kunyitnya dua ruas, langsung ya? Langsung Nah, ini Terus Oke, jadi udah bagus banget ya Iya Itu anggungnya Jadi bawahnya kuning Iya Atasnya hijau-hijau ya Atasnya hijau-hijau Kayak es krimnya Cukup? Cukup Oke, ini gambar ketupat Karena Ini pakai Konat yogurt Jadi biasanya aku Dibentuk dulu Oke Kira begitu Terus Di bawahnya mau aku Ayo Ayo Terus di bawahnya mau aku kasih Hiasan Tantangan baru ya? Tantangan baru Tidak cuma di kue Tapi kita bisa di smoothie Kita bisa bikin Hias-hias Di atas smoothie Ya Ini ada Kinoa puff Oh, kinoa puff Dia dibikin kayak popcorn Kinoa dibikin popcorn Makan langsung bisa? Bisa Kayak popcorn Iya, kayak popcorn Ya Ini Ini pelajaran Dibias Dibias Aduh, mau dicobain juga saya Nanti di foto dulu aja Baru dicobain Biasanya gitu Dulu mana begitu Makasih Mbak Yesi Sekali lagi Sama-sama Mbak Tasya Kalau misalnya ada yang mau nanya Atau mau lihat karya lainnya Bisa kemana? Ke Instagramku UR Atau di Facebook juga ada Yusi Ariyani Oke Bisa lihat-lihat Bisa langsung di cek aja Oke, makasih banget udah nonton video kita kali ini Jangan lupa Hidup sehat ya Ya Satu lagi Mbak Yesi Please karatikas lagi Alhamdulillah kemarin Atau kemana Mbak Gua dapat lagi Makasih ya Mbak Semoga bermanfaat spatulanya Pasti Pasti Dibawa kemana-mana Oke, makasih ya Mbak Yang penting tetap di Masak.TV Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax